Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Robi Anggara mahasiswa YIN Langsa semester 8 saat ini saya sedang melakukan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis media sosial selamat datang di podcast pertama saya kali ini saya akan membahas tentang hobi hampir bisa dipastikan bahwa setiap orang memiliki hobi yang spesifik biasanya beragam kegemaran ini dilakukan di kalah senggang untuk menghilangkan stres dengan tekanan hidup masa kini hobi mungkin dianggap membuang waktu dan dikesampingkan padahal setiap orang yang rentan terhadap stres stres penting dirasakan dalam jumlah yang optimal namun terlalu banyak beban dan tanggung jawab yang dimiliki justru berpotensi memperparah stres yang sedang dialami headline mengaparkan sejumlah dampak stres terhadap hidup kita diantaranya meningkatkan kemungkinan adanya penyakit menyebabkan penampilan terlihat lebih tua bahkan mengganggu realisasi kita dengan orang-orang terdekat walaupun terkesan sederhana hobi memang memegang peranan penting dalam hidup kita untuk menghadirkan perasaan senang memberikan waktu bersantai serta menjadi sasarana penyaluran yang sifatnya hobi positif lantas bagaimana kita menyimpan waktu antara pekerjaan dan hobi taukah kamu bahwa hobi juga bisa menjadi sumber penghasilan dunia kerja saat ini jauh lebih variatif dan mencakup sejumlah bentuk pekerjaan yang dapat diawali dari hobi kini kita tidak harus bingung lagi memilih satu daripada yang lainnya beberapa hobi pun bisa menghasilkan yang cukup memuaskan sehingga kamu dapat menjalankan pekerjaan utama dan mengembangkan hobi sebagai kerja part-time atau freelance misalkan kamu hobi menulis misalnya kamu dari kecil itu sudah suka menulis dalam diary kalau kamu punya hobi menulis kegemaran ini bisa kamu manfaatkan sebagai sumber penghasilan dengan menjadi penulis kamu bahkan tidak perlu datang ke kantor dan bisa bekerja dimana saja contohnya pekerjaan yang bisa memulai kamu lakukan adalah menjadi seorang penulis lepas untuk media atau websiter yang kedua fotografi bagi para pecinta fotografi disini ada lahan uang yang bisa kemanfaatkan dari hasil jepretan foto kamu enggak percaya pertama kamu harus menjual karya-karya kamu diberapa di beberapa website penyedia layanan stop foto kemudian kamu bisa menjadi fotografer freelance yang menyediakan jasa dokumentasi berbagai momen atau karya penting dalam hidup seseorang mulai dari fotografer wedding event hingga keperluan iklan yang selanjutnya itu melukis segala sesuatu yang berhubungan dengan seni pasti memiliki nilai yang tersendiri bukan tidak jauh berbeda dengan menulis atau memotret melukis juga dapat menghasilkan karya yang mampu menggemparkan dunia serta bernilai sehingga ratusan juta rupiah wah bukan memiliki bukan nominal yang sikit Tuhan kalau memang berbakat dan gemar melakukan kegiatan ini kamu mampu menghadirkan pulang yang menjanjikan coba kamu selipkan kegiatan ini sebagai kerja part-time di sela-sela kegiatan utamamu melukis ini bukan hanya segedar menggoreskan cat diatas kanvas tetapi juga mempunyai keindahan dan karakter tersendiri melukis merupakan pekerjaan yang butuh kepekaan rasa dan kehalusan sentuhan sehingga harga karyanya pun bisa menyulang sangat tinggi Wow luar biasa kan selanjutnya bermain musik dari dulu menekuni karir bermusik mungkin pilihan karir yang tidak masuk akal namun kenyataannya saat ini jelas berbeda selain ragam alat musik yang bisa dikuasai teknologi juga sudah jauh mempermudah pekerjaan para musisi buat kamu yang hobi musik kamu pun bisa menekuininya dengan menghasilkan karya sendiri kini sudah banyak musisi Indonesia yang berhasil sukses dari titik nol berkat karya serta kegigihan dalam mempromosikannya kepada masyarakat pintu untuk kesempatan berkarya melalui musik baik secara profesional atau sebagai pengisi waktu senggang telah terbuka lebar untuk kamu yang lebih suka menghibur mendengar lewat karya orang lain kerjaan freelance yang bisa dicoba adalah magung secara reguler di sejumlah kafe atau mall sebagai sesion pelayar yang terbukti menjanjikan penghasilan lumayan baik selanjutnya hobi memasak daripada kemampuan memasak kamu hanya dinikmati oleh kalangan rumah ada baiknya kamu berpikir untuk membuka usaha kuliner wah usaha kuliner nih akan di tengah kehadiran pandemi peluang bisnis di industri makanan rumahan juga bertambah besar apalagi dengan bantuan media sosial tidak perlu berpikir umit kamu dapat memulainya dari sederhana misalnya dengan membuat jajanan kecil bervariasi dan menjualnya di daerah kapos atau sekolah kreasi masakan kamu bisa juga dititipkan ke penjualan kue basah di pasar nah kalau mau berusaha lebih selesai kamu bisa membuka kedai sendiri sekarang ini sudah semakin banyak kemasalahan berhasilan dengan usaha kuliner kecilan yang kemudian berkembang besar bisa jadi seperti orang kopi dimana sekarang tuh begitu banyak orang kopi dimana-mana yang peminatnya juga banyak hobi selanjutnya itu desain grafis jangan sia-siakan kemampuannya yang satu ini bagi yang suka mengotak ngantik aplikasi Photoshop jasa desain grafis sangat dicari di dunia kerja saat ini perhatian manusia sehari-hari banyak tertuju ke layar gadget sehingga persaingan konten visual yang menarik menjadi semakin tinggi dengan demikian serupa dengan jasa fotografi jasa desainer grafis ini juga memiliki harga yang tinggi disinilah kamu dapat memaksimalkan hobi ini menjadi kerjaan pilihan opsi kerja part-time atau bahkan pekerjaan utama dengan merapikan portfolio yang kamu miliki kamu sudah bisa menawarkan jasanya pada beberapa calon klien potensial luar biasa juga ini desain grafis luar biasa juga desain grafis ini teman-teman yang selanjutnya yaitu gamer walaupun hobi yang satu ini masih banyak dipandang sebelah mata oleh beberapa orang tetapi enggak enggak menutup kemungkinan juga kok masih banyak lebih banyak yang menyukai hobi tersebut jika hobi ini bener-bener kamu tekuni dan kamu asah sebaik mungkin kamu mungkin bisa menjadi seorang gamer yang memiliki skill terbaik skill yang mumpuni skill yang luar biasa yang diminati oleh para petinggi-petinggi esports gamer di dunia tapi enggak mudah sih untuk mendapatkan itu semua ya semuanya kan butuh proses step by step yang sehingga nanti awalnya bisa kita nikmati hasilnya dari gamer ini kamu juga bisa menjadi ini juga youtuber gaming banyak-banyak sekarang youtuber-youtuber itu yang itu membuat konten kreatornya itu game bermain game seperti game mobile Legends pubg jodm freefire dan lain-lain jadi tetap asah dan pembangkan hobimu agar menjadi sesuatu hal yang dapat menguntungkan untuk dirimu dan orang lain baiklah mungkin hanya ini saja sedikit pembahasan tentang hobi dari saya terima kasih kepada teman-teman yang mau mendengarkan podcast pertama saya dan saya airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang lain baiklah